Persekutuan Tusuk Kondi Kemalajilip 14. Terluka bersamaan. Nonton Adu Harimau. Hang Ping loncat menghindar. Demikian pun Iseng dan Kim Lo Ji. Sambil kerahkan tenaga dalam, Hang Ping siap menghantam, tetapi ketika memandang ke muka, ternyata hanya seekor anjing hitam yang besar, mulutnya menggondol sehelai kertas putih. Seekor anjing yang luar biasa besar dan tegapnya. Sepintas pandang menyerupai seekor harimau. Ah, pengemis sakti Chong Tu suruh anjingnya menyampaikan surat, Kim Lo Ji tersenyum. Anjing itu tiba-tiba ngangakan mulutnya dan kertas itu pun jatuh ke tanah. Hang Ping memungutnya. Lekas datang kemari, lihat keramaian tertanda pengemis tua. Demikian bunyi surat itu. Iseng berpaling, tertawa, pengemis sakti Chong Tu angkuh sekali. Kaum persilatan yang dipandang mata olehnya, hanya beberapa gelintir orang saja, sungguh tak kira kalau ia bersahabat dengan saudara Hang Ping tertegun. Serunya, apakah katamu eh, bukankah saudara sudah meluluskan aku mengikuti saudara sebagai pelayan, kapan aku mengatakan begitu honting terbeliat? Tiba-tiba wajah Iseng berubah seketika, serunya, Iseng sudah berulang kali menerima budi pertolongan saudara. Agar dalam hidupku dapat membalas budi maka aku rela menjadi pelayan saudara. Jika saudara menolak, Iseng benar-benar tak ada muka lagi hidup dalam dunia persilatan. Saudara Ji, saudara Kim, harap menjaga diri baik-baik, Iseng mohon diri, mencabut kipas besi dan pedang peraknya, ia buang ke tanah lalu ngeloyor pergi. Hang Ping buru-buru memungut senjata itu lalu berseru nyaring-nyaring, saudara ih, mengapa tak engkau bawa senjatamu ini ih, Seng berpaling, tertawa gelak dua. Sikapnya amat jantan. Setelah puas tertawa, baru ia berseru dingin, sejak saat ini aku hendak membuang pedang dan tinggalkan dunia persilatan. Aku akan melewatkan sisa hari tuaku di sebuah tempat yang sunyi. Perlu apa aku bawa senjata lagi Ping Ji, janganlah terlalu kukuh, tiba-tiba Kim Lo Ji menyelutuk, saudara ih seorang yang keras hati. Apa yang diucapkan tentu dilakukan. Kalau berniat hendak ikut, tentu akan melayanimu dengan sungguh. Jika engkau masih terikat dengan pandangan dua umum, berarti engkau mengecewakan kesungguhan hati saudara ih terharu hanting mendengar nasihat itu. Dengan berlinang-linang air mata, ia membawa kipas dan pedang ke tempat ih seng. Katanya dengan nada serius, Ji Han Ting baru pertama kali keluar dari kandang dengan membawa dendam ke sumat. Dan musuhku adalah tokoh sinciwitkun yang termasyur. Dendam itu entah dapat atau tidak kubalas, tetapi, betapapun halnya, aku tetap berusaha untuk menunaikan kewajibanku, jika saudara ih ikut aku, tentu lebih banyak bahayanya daripada selamat. Ih seng tertawa nyaring, seumur hidup, belum pernah aku menaruh rasa hormat kepada orang. Tetapi sekali aku kagum, biarpun mati aku ikhlas ikut padanya. Jika tiada saudara yang menolong, ih seng tentu sudah jadi mayat dalam makam tua itu, Ping Ji, seru Kim Lo Ji dengan bersungguh, kesungguhan hati saudara ih, jika engkau tetap menampik, tentu akan mengecewakan hatinya. Lekaslah engkau terima saja sambil menyerahkan pedang dan kipas, berkatalah Hong Ping, atas budi kecintaan saudara, ku haturkan terima kasih sekali. Tetapi kita harus bersahabat saja dengan sebutan saudara barulah aku meluluskan ini, baru iseng hendak membantah, Kim Lo Ji sudah menyelutuk, ah, bagi kaum persilatan, sebutan itu tidaklah menjadi soal. Saudara ih pun jangan terlalu kukuh sambil menyambuti kipas dan pedang, berkatalah ih seng dengan serius, begini sajalah. Aku tetap memanggil Kong Chu, untuk memberdakan kedudukan kita. Dan Kong Chu hendak memanggil apa kepadaku, terserah saja, Kim Lo Ji tertawa gelak dua, ya, ya, begitu pun baik. Hal itu tergantung dari keinginan masing dua. Tetapi aku tetap berbahasa saudara dengan engkau tiba-tiba anjing besar itu menyalak lalu berputar diri dan lari. Beberapa tombak jauhnya, binatang itu berhenti. Kim Lo Ji kerutkan alis, memandang Hong Ping, ujarnya, dalam dunia persilatan, yang berani memusuhi Sin Chiu It Kun, hanyalah pengemis sakti Kong Tu seorang. Dia seorang yang angkus sekali. Sungguh mengherankan dia mau bersahabat dengan engkau. Kalau dia khusus mengirim surat panggilan, tentulah terjadi suatu urusan penting. Hayo kita ke sana demikianlah ketiga orang itu segera mengikuti anjing besar itu. Setelah melintasi tiga buah puncak gunung, tibalah mereka di sebuah lembah yang sunyi. Di bawah penerangan api, tampak si pengemis sakti Kong Tu tengah duduk menghadapi tembok. Tangannya mencekal sekerat paha ayam. Sedang anjing hitam yang besar itu tengah mengibas-kibaskan ekor dan memutarinya. Mulutnya mengana, ludahnya nyerocos keluar. Walau Hong Ping bertiga tiba di belakangnya, tetap pengemis itu seperti tak mengetahui. Terpaksa Hong Ping melangkah ke muka pengemis itu. Ternyata pengemis itu sedang masak gulai ayam dalam wajan yang ditaruh di atas sebuah api tungku. Bau gulai ayam yang harum bertebaran menyambar hidung. Seketika Hong Ping terasa lapar. Tetapi dia sungkan untuk meminta. Sambil menelan air liur, ia memberi hormat kepada pengemis sakti itu. Lo Ciam Pua mengirim surat memanggil aku, entah hendak memberi petunjuk apa kepadaku sambil menggerogoti paha ayam dan mengunyahnya dengan lahap. Chong Tu menyahut, bukankah telah ku tulis jelas supaya engkau kemari menyaksikan keramaian karena mulutnya penuh dengan daging ayam? Maka bicaranya pun tak lampias dan lucu sekali. Hong Ping tersenyum, entah keramaian apakah yang Lo Ciam Pua hendak suruh aku melihatnya sambil nyamuk dua mengunyah daging. Chong Tu menyahut, panjang sekali kalau diceritakan. Tetapi pendeknya tentu menariklah Hong Ping berputar tubuh dan memanggil kedua kawannya yang duduk di bawah karang. Kemudian setelah Chong Tu selesai makan dan memadamkan api tungku, barulah Hong Ping menghampiri lagi, tanyanya, harap Lo Ciam Pua suka memberitahukan pertunjukan apakah yang Lo Ciam Pua suruh aku menyaksikan itu. Chong Tu memandang langit, sahutnya, sekarang sudah waktunya, mari kita berangkat ia berbangkit dan menuju ke arah utara. Hong Ping masih hendak bertanya tetapi dicegah Kim Lo Ji. Setelah melintasi sebuah puncak gunung, Chong Tu mempercepat langkahnya. Yang dilaluinya adalah hutan belantara yang jarang dijelajahi orang, mereka gunakan ilmu lari cepat. Chong Tu yang berjalan paling depan, makin pesat larinya dan akhirnya seperti terbang saja ia lari. Karena kepandainya sudah bertambah maju pesat, Hong Ping tak menemui kesukaran untuk mengimbangi pengemis itu. Tetapi Kim Lo Ji yang belum sembuh lukanya, tampak mandi keringat dan terengah-engah napasnya. Sambil berpaling ke arah kedua kawannya itu, Hong Ping kasihan dan minta supaya Chong Tu suka kendorkan larinya. Chong Tu tiba-tiba berhenti memandang ke langit, sahutnya, sekarang masih ada waktu, kita dapat beristirahat di sini dulu. Ia terus duduk bersilah di tanah dan pejamkan matu bersemedi. Kim Lo Ji dan Iseng yang tiba beberapa saat kemudian, sibuk mengeringkan keringat yang membasahi sekujur tubuh mereka. Kemudian duduk beristirahat. Sambil duduk berhadapan dengan Chong Tu, Hong Ping bertanya pula, keramaian apakah yang sesungguhnya lociampu hendak suruh aku menyaksikan itu. Chong Tu membuka matu dan tersenyum. Pertunjukan itu hanya kita berdua saja yang dapat menyaksikan. Kedua orang itu lebih baik jangan ikut, mendadak Kim Lo Ji membuka matu dan memandang kesekeliling, lain menghala napas. Apakah Chong lociampu hendak melihat Sin Chiu It Kun mendengar nama itu seketika mendeburlah darah Hong Ping, apa serunya tanpa dapat menguasai diri lagi. Melihat pemuda itu tegang, heranlah Chong Tu dibuatnya, serunya, eh, bagaimana budah ini? Apakah hendak kau kenal dengan Sin Chiu It Kun dengan menggigit gigi, Hong Ping menyahut tandas, dia adalah musuh besar ke wajah Chong Tu berubah serius. Ia mengambil buli dua arak yang tergantung di punggungnya dan menaguknya tiga kali. Katanya perlahan, seumur hidup, pengemis tua ini tak suka bertanya tentang urusan orang. Tetapi melihat keadaanmu begitu tegang, hatiku tertarik. Bukan hendak membesarkan keunggulan orang. Tetapi dengan kepandayanmu sekarang ini, sukar kiranya menghadapi dia. Apalagi dia amat cerdik dan pandai sekali. Dengan licilia dapat mengelabungi metu seluruh dunia persilatan, menutur sampai di sini, pengemis termasyur itu berhenti menghela nafas. Kemudian dengan rawan berkata, sungguh menggelikan sekali kaum persilatan itu. Mereka menyanjung-nyanjungnya setinggi langit dan mengaturkan gelar Sin Chiu It Kun kepadanya. Baik parta dua persilatan besar maupun kecil, golongan putih maupun hitam, semua mengindahkan kepadanya. Perselisihan apapun juga, apabila Sin Chiu It Kun mengatakan sepatah kata tentu beres. Pengemis tua ini walaupun tahu bahwa dia seorang yang licin, tetapi belum dapat menemukan jejaknya dan belum dapat bukti untuk kusiarkan kepada dunia persilatan. Ah, mungkin dalam dunia ini hanya pengemis tua ini yang menentangnya. Oleh karena hanya seorang diri, maka terpaksa membiarkan dia bersimah raja lelah di dunia persilatan. 30 tahun bukanlah waktu yang singkat, dia sudah dapat membentuk kaki tangan di dunia persilatan, tiba-tiba ia mengangkat buli dua merah dan meneguknya pula, sayang beribu-ribu kaum persilatan, Tidak ada seorang pun yang tahu urusan ini dengan kewibawaan lociampu dalam dunia persilatan. Jika lociampu mau mencanangkan bantuan untuk menyingkap keburukan ikhtian heng, pengemis sakti Chong Tu tertawa panjang dan memotong kata-kata Han Ping, seumur hidup pengemis tua ini tak pernah merugikan orang. Tak pernah mau membunuh orang baik. Tetapi karena menentang Sin Chiu It Kun, maka sampai putus hubungan dengan beberapa orang sahabat. Pengemis tua ini pun memikirkan kepentingan orang lain. Tak kuhiraukan soal itu. Tetapi ah, rupanya alam telah membekali watak kepadaku untuk mengurus orang. Dan watak itu tak dapat kuubah lagi. Oleh karena hal itu, maka ikatan permusuhanku dengan ikhtian heng makin mendalam sehingga sampai memuncak pada tarap tidak dapat hidup bersama. Menurut peribadinya, seharusnya dia tentu sudah melenyapkan diriku, tetapi rupanya dia memang sengaja memperlambat hal itu sehingga mencelakai diri pengemis tua ini. Han Ping memang amat mengindahkan kepada pengemis sakti itu. Mendengar ucapannya yang begitu perwira, ia menatap pengemis itu, ujarnya, walaupun dunia persilatan penuh dengan bahaya, tetapi kebenaran tetap abadi. Salah atau benar, pada suatu saat tentu akan tersingkap. Lociampua menjadi pelopor dari kebenaran, adalah suatu tindakan yang perwira. Adalah para sahabat dapat mengerti atau tidak, Tetapi untuk mengindahkan ucapan Lociampua, bukanlah suatu hal yang hina kembali pengemis sakti itu meneguk buli dua araknya dan menghela nafas pelahan. Pada saat hendak membuka mulut, Kim Loci sudah mendahului, kiranya tak perlu Cong Lociampua menyesal dan penasaran. 30 tahun lamanya Sin Chiu Itkun telah mengelabungi metu sekalian kaum persilatan dengan perbuatan yang perwira, sudah tentu dalam waktu yang singkat sukar untuk merubah pandangan dunia persilatan. Tetapi, Kim Loci tertawa mengekeh lalu memandang ke arah Hong Ping, ujarnya, jika tak ingin diketahui orang, selain tidak berbuat apa-apa dan membiarkan ikhtian heng bertindak merajai dunia persilatan, rasanya tak ada lain jalan. Tetapi aku Kim Loci, selama masih mempunyai nafas, tentu akan mempersembahkan tulang dua tua ini untuk berusaha mengungkap kejahatannya dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pada saat itu, inginku ketahui bagaimana reaksi kaum persilatan. Percayalah, bahwa semua apa tak mungkin lari dari kebenaran dan keadilan pengemis sakti Cong Chiu mengusapkan jarinya ke mulut yang basah dengan arak, kemudian berseru, baik, tak kusangka engkau Kim Loci juga manusia yang punya hati. Dengan begitu pengemis tua ini tak seorang diri ia tertawa gelap dua. Kim Loci menghela nafas pelahan, sekalipun mempunyai kemauan untuk membongkar kejahatan ini, tetapi tenagaku amat terbatas. Bertahun-tahun, kutelan hinaan dan kuderita segala derita batin, adalah karena hendak mengintai segala sepak terjang ikhtian heng yang busuk. Pada saatnya, hendak kubongkar segala kejahatannya kepada dunia persilatan. Kalau dapat membuka kedoknya, biarpun hancur lebur aku rela menerima kematian oleh karena berhadapan dengan beberapa ciam pual, ihseng terpaksa menguasai diri. Setelah mendengar ucapan Kim Loci yang jantan, timbulah semangatnya. Setelah berbatuk-batuk, ia berkata, tempoh hari ketika saudara Kim menceritakan tentang kepalsuan tingkah laku ikhtian heng, kuanggap saudara Kim memfitnah. Aku tak percaya dan masih mengelai tian heng. Tetapi setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya, aku pun penasaran. Apalagi setelah mendengar penjelasan dari Cong Loci yang pual, makin teguhlah hatiku. Walaupun kepandaianku masih rendah, tetapi aku bersedia mati apabila tenagaku diperlukan pengemis sakti Cong tu meneguk aratnya lagi lalu tunjukkan jempolnya, bagus, engkau hebat saudara ih. Sahabat semacam engkau, ku terima dengan sepuluh jari, tiba-tiba anjing hitam menggonggong pelahan dan pengemis sakti pun segera berbangkit, ah, sudah waktunya, jangan sampai terlambat menyaksikan pertunjukan itu dia terus mengajak berangkat lagi. Tetapi kali ini ia berjalan lambat, seolah-olah takut jejaknya diketahui orang. Setelah melintasi beberapa gerumbul hutan kecil, dalam keremangan malam mereka melihat sebuah gedung besar yang menjulang tinggi. Hang Ting tertekun. Ia pernah datang ke rumah itu bersama kedua nona Ting. Waktu ia hendak mengatakan, pengemis sakti buru-buru menjegahnya. Kemudian berpaling kepada Kim Loci dan Iseng, Walaupun malam ini kita akan menyaksikan pertunjukan, tetapi acara yang utama akan dihidangkan nanti tengah malam. Engkau dan saudara ih sebaiknya mencari tempat bersembunyi dulu. Aku bersama budak ini akan masuk melihat-lihat rupanya Kim Loci dan Iseng menyadari kepandainya kalah dengan kedua orang itu. Mereka mengangguk dan bersembunyi dalam semak. Tiba-tiba Chong Tu berpaling ke arah semak dan menghampiri. Apa saja yang terjadi dalam gedung itu, harapan kalian jangan masuk. Jika sampai tengah malam aku belum kembali, pergilah kalian sepuluh li jauhnya ke sebelah utara dan tunggu di sebuah kuil di situ. Tanpa menunggu jawaban, tiba-tiba pengemis sakti melenting tiga tombak tingginya dan melayang ke arah gedung besar itu. Baru beberapa loncatan, dia sudah berada lima tombak jauhnya. Sedikitpun gerakannya tak mengeluarkan angin suara apa-apa. Iseng menghela nafas, hari ini baru ku saksikan kesaktian pengemis yang termasyur itu. Cukup dengan ilmu meringankan tubuh itu saja, sudah menggetarkan dunia persilatan, kata-kata itu terputus ketika ia melihat haunting beraksi. Dengan sebuah loncatan ke udara, pemuda itu beberapa kali berjungkir balik dan melayang meluncur turun empat sampai lima tombak jauhnya. Beberapa kejapan mata, keduanya sudah lenyap dalam kegelapan malam. Kim Lojai membisiki Iseng, Ihtian Heng luar biasa cermatnya. Siapa tahu di sekitar tempat ini sudah dijaga ketat, baru ia berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara angin mendesing. Dari sebatang pohon yang terpisah 3-4 meter di samping mereka, meluncur sebatang anak panah dan menjurus ke arah gedung besar. Iseng memandang tajam ke pohon itu. Tampak di atas dahan pohon itu, teraling oleh gerumbul daun yang lebat, samar dua seperti bersembunyi seseorang. Sin Chiu It Kun benar-benar licin sekali. Sungguh tak terduga bahwa di atas pohon tua itu, dia memasang orang bisik Iseng kepada Kim Loji. Kita gempur dulu pos yang telah mengetahui tempat persembunyian kita, sahut Kim Loji. Tetapi pohon itu empat tombak tingginya. Jika memanjat, musuh tentu mengetahui. Sukar kita laksanakan. Hanya dengan gunakan senjata gelap kita dapat merubuhkannya, kata Iseng. Pada saat keduanya sedang berunding, tiba-tiba dari atas pohon itu meluncar sesosok tubuh. Sebelum orang itu jatuh ke tanah, muncullah seseorang yang cepat menyanggapi tubuh orang itu. Setelah diletakkan ke tanah, orang itu terus loncat menyerbu ke dalam gedung. Orang itu mengenakan jubah panjang, punggung menyanggul sebatang senjata bengkok, gerakannya tak kalah gesit dengan pengemis sakti Chong Tu. Iseng kerutkan dahi dan menanyakan kepada Kim Loji apakah tetap orang itu. Kim Loji gelengkan kepala, dia luar biasa cepatnya. Dalam malam yang gelap begini, Sukar melihat wajahnya yang jelas, sejenak berhenti, ia berkata pula, tokoh yang memiliki kepandaian sakti serupa itu, dewasa ini hanya terbatas jumlahnya kemungkinan tak lepas dari, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya karena saat itu terdengar suara angin mendesir. Ah, ternyata dua orang lelaki berpakaian ringkas dan bersenjata golok atau wato, lari ke bawah pohon besar itu, lalu berseru, Hai mengapa lepaskan panah pertandaan? Apakah terjadi sesuatu? Sudah tentu tiada jawaban karena penjaga di atas pohon itu sudah ditembak mati dengan senjata gelap oleh orang yang berkepandaian tinggi tadi. Kawannya segera menarik orang yang berseru itu diajak menuju ke gedung besar. Serentak Iseng mencabut kipas besinya dan membisiki Kim Loji, jika kedua orang itu sampai melapor ke dalam gedung, tentu berbahaya. Mari kita totok jalan darah mereka tetapi Kim Loji menolak, jangan buru-buru. Tak perlu kita turun tak agan, mereka tak mungkin dapat melintasi tiga tombak jauhnya, Iseng tahu bahwa Kim Loji itu memang luas sekali pengalamannya. Walaupun agak bersangsi tetapi dia tak mau mendesak dan hanya ingin melihat apakah dugaan Kim Loji itu benar. Baru ia merenung demikian, tiba-tiba kedua orang itu rubuh ke tanah. Iseng terkesiap dan memuji Kim Loji, ah, perhitungan saudara Kim benar-benar tepat sekali Kim Loji hanya tersenyum tak menyaut. Mendadak sesosok bayangan melesat datang. Samar dua Iseng melihat pendatang itu bertubuh pendek kecil. Tetapi karena gerakannya secepat kilat, ia tak dapat melihat jelas. Iseng hanya bersungut, sungguh senjata rahasia yang ganas sekali. Tiada mengeluarkan suara apa-apa, tahu-tahu korbannya mati. Sudah belasan tahun berkecimpung di dunia persilatan tetapi belum pernah kusaksikan senjata seganas itu, berhenti sejenak, tiba-tiba ia berseru lagi, ah benar, tentulah jarum hangwi ciam dari Margacha, tetapi Kim Loji gelengkan kepala, jarum hangwi ciam dari Margacha itu, walaupun amat beracun sekali, tetapi tak dapat membuat mati dengan seketika. Dan lagi kecuali ketua Margacha, yakni Cha Choo Jing itu, tiada seorang pun yang memiliki kepandaya ilmu meringankan tubuh yang hebat. Apakah pendatang tadi seorang wanita tanya Iseng? Benar, orang lelaki tak mungkin sekecil itu tubuhnya, sahut Kim Loji. Demikianlah pada saat Kim Loji dan Iseng sedang mempercakapkan orang aneh yang muncul dan membunuh keempat anak buah dari gedung besar itu, adalah haunting dan pengemis sakti pun sudah menghampiri ke dekat rumah gedung itu. Mereka berhenti di luar gedung dan senunyi di tempat yang gelap. Kepandayan Ihtian Heng itu memang sukar diukur tingginya, kata pengemis sakti, dan juga merupunyai anak buah yang banyak sekali jika menyadari bahwa jejak kita telah diketahui mereka, lebih baik kita muncul secara terang-terangan saja, Sim Chiu Itkun suka berpura-pura. Asal bukan dia yang turun tangan, tentulah tak membahayakan, diam-diam Hong Ping heran, mengapa pengemis sakti yang biasanya angkuh ini begitu berhati dua sekali memuji kepandayan Sim Chiu Itkun. Satu aduga Sim Chiu Itkun itu memang luar biasa saktinya. Melihat haunting diam saja, Chong Tzu berkata pula, jika tak terpaksa, lebih baik menghindarkan pertempuran dengan Sim Chiu Itkun. Dalam pada berkata itu Chong Tzu dekatkan punggung ke tembok dan membubung naik lalu meluncur turun ke halaman dalam. Hong Ping empos semangat, loncat melampui pagar tembok itu. Tetapi Chong Tzu pun sudah lenyap. Setelah sejenak mengawasi ke sekeliling penjuru, Hong Ping terus loncat ke dalam halaman. Pada halaman gedung yang luas itu, kecuali beberapa bangunan rumah dan gedung bertingkat, hanya ditumbuhi dengan pohon dua jambu dan lain dua pohon yang besar dan rindang daunnya. Hong Ping tak berpengalaman memusuki rumah orang pada waktu malam. Maka ia agak gelisah. Ia bersembunyi di bawah pohon besar dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Angin di malam musim merontok, menghambur berguguran daun kering. Menambah keseraman suasana gedung. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba Hong Ping teringat ketika Ting Hang membawanya masuk ke sebuah halaman gedung. Di situ penuh dengan pot bunga. Begitu pula kamarnya amat indah sekali. Kesan itu tak mudah dilupakan Hong Ping, hingga saat itu ia pun terbayang lagi. Setelah pejamkan metu dan diam-diam kerahkan hawa murni, ia merabat tubuh pedang pemutus asmara. Setelah mengamati keempat penjuru lagi serta menentukan jalan-jalannya, ia se-era gunakan ilmu petoh tenggong atau delapan langkah mendaki udara, melesat masuk. Setelah melalui sebuah halaman yang luas tibalah ia di atas sebuah rumah. Dilihatnya tiap dua pintu kamarnya terkunci. Diam-diam ia heran, pikirnya, menilik keadaannya, gedung ini kosong. Lalu hendak melihat keramaian apakah pengemis sakti itu tetapi pada lain kilas ia teringat bahwa tokoh semacam pengemis sakti contoh tak mungkin semelarangan berkata. Dengan kesimpulan itu, ia meninjau letak setiap jalan dan arah di sekeliling penjuru. Setelah itu ia loncat ke arah timur. Kembali ia melintasi sebuah halaman dan akhirnya ia menemukan halaman kecil yang penuh dengan pot bunga. Keadaan di situ, masih seindah dahulu. Bunga beraneka warna menyiarkan bau yang harum, tetapi pintu kamar, tetap tertutup rapat. Diam-diam honting menimang, kalau tiada didiami orang, tak mungkin keadaan tempat ini sedemikian bersih dan rapi. Tentulah tempat ini sering didatangi orang, cepat ia ayunkan tubuh melayang terus ke muka pintu itu. Sakali dorong, pintu itu terbuka. Seketika hidungnya terbaur oleh serangkum bedak yang harum baunya. Ah, kamar ini tentu milik seorang gadis. Tempo hari bersama kedua nona ting itu, tetapi sekarang ia hanya seorang diri memasukinya. Ah, tak boleh sembarangan masuk, ia berdiri tegak di muka pintu dan termenung-menung. Tiba-tiba terdengar suara napas yang halus dan bunyi selimut tersingkap. Siapa itu karena terkejut, tanpa tersadar honting menegur. Tiada jawaban kecuali suara napas halus, macam orang yang tidur nyenyak. Honting sadar kelepasan bicara, buru-buru ia bersembunyi lagi. Ia merasa, dalam suasana yang begitu sunyi senyap, sedikit suara saja tentu terdengar. Jika dalam gedung itu terdapat barisan penjagaan rahasia, tentu akan keluar menyerunya. Ia siap dua. Tetapi sampai beberapa waktu, tak tampak suatu perubahan apapun. Hanya suara napas orang yang tidur itu masih tetap terdengar pelahan. Saat itu honting dapat memperhatikan bahwa suara napas itu berasal dari orang perempuan. Tetapi ia tak berani memastikan apakah orang itu benar-benar tidur nyenyak. Tiba-tiba terdengar suara orang itu mengeluh. Seperti seorang yang sedang bermimpi buruk. Kini honting makin yakin kalau orang itu tentu seorang wanita. Pikirnya, ah, kalau kamar ini milik wanita, aku tak boleh tinggal di sini waktu ia hendak melangkah pergi, dari tengah ruangan terdengar suara batuk-batuk dan derap langkah orang. Terpaksa honting menyurut ke dalam kamar lagi. Dalam kegelapan, ia memandang ke muka dan melihat sesosok tubuh rebah di atas sebuah ranjang yang terletak di ujung kamar. Ah, ia masih ingat ranjang itu sebuah ranjang kayu yang dihias dengan ukir-ukiran bunga. Pendatang itu ternyata menghampiri ke muka kamar. Honting gugup. Cepat ia empos semangat dan melambung ke atas, bersembunyi di atas tiang pengelari. Tepat pada saat ia bersembunyi, pintu pun terbuka dan dua lelaki muncul. Seorang berpakaian serba ringkas dan yang seorang berjubah panjang. Apakah budak perempuan itu ditaruh di kamar ini kata orang berjubah panjang? Orang berpakaian ringkas dan menyanggul pedang itu rupanya takut kepada orang berjubah panjang. Sambil mengacungkan api, ia menyahut hormat, Benar, benar dan parasnya amat cantik sekali, orang berjubah itu mendengus, perlu apa banyak bicara. Lekas antar aku kesana orang berpedang itu segera melangkah masuk dan berhenti di muka ranjang. Sambil menyului dengan korek ia menyingkap ke lambu. Di atas pengelari itu, asal mau berpaling saja Honting tentu dapat melihat wajah wanita di dalam ranjang itu. Tetapi ia tak mau. Terdengar orang berjubah itu menghela papas dan memuji, Ah, benar-benar sekuntum bunga yang cantik jelita bagai bida dari turun ke bumi, Orang berpedang itu pun juga menghela nafas, Sahutnya, menghadapi seorang bida dari begini, Sekalipun lelaki yang berhati baja pun tentu akan luluh imannya, Siapa suruh angkau banyak mulut? Apakah hengka sudah bosan hidup bentak orang berjubah itu dengan marah? Mendengar kedua orang itu memuji-muji, tergeraklah hati Honting. Ah, benarkah di dunia ini terdapat seorang wanita yang sedemikian cantiknya? Tanpa disadari ia memalingkan muka di bawah sinar penerangan korek api, Tampak seorang darah berbaja ungu tengah rebah di dalam ranjang. Rambutnya terurai, wajahnya seperti bunga tohun, Alis melengkung seperti bulan tanggal muda. Hidung mancung menaungi mulut yang mungil berlapis sepasang bibir merekah delima. Ah benar-benar seorang darah yang luar biasa cantiknya. Honting terlongong-longong. Tetapi pada lain kilas ia terkejut. Rasanya ia pernah melihat darah itu. Tetapi ia tak berani memastikan. Darah ini tentu akan membuat tungcuk kesengsam, Kata orang berjubah panjang, Jika dapat memperoleh kitab pusaka lemhebun darinya, Cungcu tentu akan memberi hadiah besar. Engkau harus menjaganya baik-baik. Ah, benar dia. Diam-diam Honting mendesuh dalam hati. Sungguh tak nyana, Di dunia ini terdapat seorang manusia yang menyerupai bidadari. Memang walaupun sudah kenal, Tetapi Honting tak pernah mengamati wajah darah itu dengan seksama. Maka ia tak mempunyai kesan mendalam tentang kecantikan darah itu. Kecantikannya jauh melebih kedua nonating. Saat itu korek pun padam. Orang yang memegang korek itu menjerit kesakitan. Karena kesengsam melihat kecantikan darah itu, Api sampai membakar jarinya. Tak berapa lama, kedua orang itu keluar. Setelah kedua orang itu pergi, Barulah Honting melayang turun ke muka ranjang. Ia hendak mengangkat darah baju ungu itu, Tetapi pada lain kilas ia teringat tata kesopanan antara lelaki dan wanita. Ia belum kenal dengan gadis itu, Walaupun tujuannya hendak menolong, Tetapi tak boleh ia melanggar kesopanan. Sesaat Honting tertegun tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar gadis itu mendamrat, HMM, pria dan wanita tak boleh bergaul bebas. Seorang ksatria takkan masuk ke dalam kamar gelap. Pengah malam menyelundup ke kamar yang dihuni seorang gadis, Berdiri di samping ranjang dengan mat mendelik memandang diriku. Tak tahu malu, Meluaplah seketika darah Honting mendengar makian itu. Tubuhnya terhuyung-huyung mundur dua langkah, Serunya harap Nona jangan salah paham. Setitik pun aku tak mengandung hati yang hina kembali gadis itu berseru, Menemukan semangka di bawah pohon, Sekalipun bukan jahat tetapi juga telah melanggar hak yang bukan haknya. Menilik tindakanmu, Jelas yang kau ini bukan orang terpelajar yang kenal aturan, Tajam sekali lidah darah itu. Honting merasa seperti disayat dengan puluhan golok. Gemetarlah tubuhnya, Darahnya bergolak-golak namun orangnya tetap tegak membisu. Pikirnya, Aku seorang jantan, Masakah mandah dihina begitu rupa, Tetapi pada lain kilas ia mengakui bahwa makian darah itu memang tepat sekali. Setelah termenung beberapa lama, Barulah ia dapat menyahut dengan rendah hati, Peristiwa ini memang sukar dijelaskan. Apa yang terkandung dalam hatiku hanya Allah yang tahu. Tetapi Nona pun tak salah kalau menduga begitu. Atas ketidaksepanku, Harap Nona suka memberi maaf, Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu terdengar derap langkah kaki orang mendatangi. Dan kembali darah itu berseru, Melihat kesulitan harus mengulurkan bantuan. Engkau membanggakan diri sebagai seorang jantan tetapi begitu melihat bahaya terus hendak melarikan diri. Apakah engkau tak malu bertemu dengan kaum pendekar dalam dunia hunting terbeliat? Aneh, pikirnya, Bukankah dia telah memaki aku habis-habisan sehingga aku tak dapat membantah sama sekali? Mengapa sekarang berkata begini? Sebenarnya saat itu ia sudah melangkah sampai ambang pintu. Mendengar kata-kata darah itu, Ia berhenti. Berpaling ke belakang tampak darah itu duduk di atas ranjang. Han Pin bingung untuk mencari kata-kata. Akhirnya ia dapat juga memperoleh kata-kata itu, Nona telah terjeblos dalam sarang harimau. Sebaiknya lekas tinggalkan tempat ini. Nona mau percaya omongan ini atau tidak, Terserah pada Nona ia berputar diri terus melangkah keluar. Berhenti gadis itu tertawa dingin dan berseru. Saat itu hunting sudah di luar pintu. Mendengar seruan si darah, Ia terpaksa berhenti lagi. Sambil berdiri di ambang pintu ia berseru, Jika Nona masih ada lain perintah, Silahkan bilang. Aku masih mempunyai lain urusan yang penting, Darah itu marah. Ia mendengu selalu berpaling muka. Berkat kepandainya yang telah maju pesat, Dapatlah hunting melihat keadaan dalam kamar yang gelap itu. Melihat darah itu palingkan muka tak mengacuhkan dirinya, Han Ping menyengir kuda. Pergi salah, tinggal pun tak benar. Karena tak tahu apa yang hendak dilakukan, Ia tegak terlongong-longong. Jika Nona tak perlu memberi pesan, Aku hendak pergi, Akhirnya ia dapat berseru juga. Bukan menyahut, Kebalikannya darah itu malah rebahkan diri di atas ranjang lagi. Walaupun merasa bahwa darah itu bukan kepalang angkuhnya, Tetapi Han Ping menyadari bahwa keadaan darah itu amat berbahaya sekali. Harus lekas dua dibawa pergi dari tempat situ. Tanpa berpaling memandang Han Ping, Darah itu melengking, Matipun aku tak sudi mengurus urusanmu, Manusia usil Han Ping menghela nafas, Katanya seorang diri, Hektometer, Anak perempuan memang sukar, Serem tak ia apungkan tubuh loncat ke atas rumah. Sementara si darah yang masih rebah di atas ranjang, Cepat-cepat berpaling muka. Demi melihat Han Ping lenyap, Darah yang rupanya tengah menderita luka berat itu, Bercucuran air mata. Tetapi ia berusaha sekuat tenaga menahan isaknya. Selekas di atas wungan rumah, Han Ping longgarkan kesesakan dadanya dengan menghela nafas panjang. Kemudian ia memandang ke sekeliling penjuru. Tetapi gedung itu sunyi senyap. Diam-diam ia merasa heran. Jelas gedung itu terdapat penghuninya, Tetapi mengapa tak tampak barang seorang pun yang keluar. Hampir sepeminuman teh lamanya Han Ping tegak di atas atap rumah, Tetapi tak terjadi suatu peristiwa apa-apa. Dia masih hijau dan tak punya pengalaman dalam dunia persilatan. Menghadapi keadaan seperti saat itu, Ia kehilangan faham. Angin malam berambus mengantar bau bunga yang harum semerbak. Han Ping menampar kepalanya sendiri sampai dua kali. Ia menyadati bahwa suasana gedung itu penuh dengan ketegangan. Namun tak tahu ia bagaimana harus menghadapi. Ia anggap berdiri terus di atas rumah, juga kurang tepat. Pengah ia berada dalam kebingungan, Tiba-tiba sesosok bayangan melesat dan lenyap. Melihat itu, segera ia mengejarnya. Sejak terbulan-bulan meyakinkan ilmu bersemedi, Hampir separoh dari penyaluran tenaga murni dari mendi yang Hui Gong Tai Su, Dapat digunakan. Dengan demikian tenaga dalamnya memperoleh kemajuan pesat. Sekali loncat ke udara ia gunakan ilmu delapan langkah naik ke udara. Setelah melintasi dua buah rumah, Tibalah ia di atas sebuah pohon jambu. Setelah meraih dahan, Ia ayunkan tubuh melayang ke muka sampai dua tombak dan tiba lagi di atas wuungan rumah. Tetapi ah, orang itu sudah tak tampak lagi bayangannya. Tiba-tiba terdengar suara menggedebuk seperti benda berat jatuh ke tanah, Begitu berpaling ke belakang, Ia melihat di bawah pohon jambu tadi, Sesosok bayangan hitam. Hunting terus menyerbunya. Ia memang agak bingung menghadapi suasana gedung besar yang sunyi senyap itu. Pikirnya, Begitu ia dapat membekuk seorang penghuni dapatlah ia mengorek keterangan dari orang itu. Maka cepat ia mencengkeram tubuh orang itu dan melayang turun. Ketika mengamati, Ah, ternyata orang itu sudah tak berfernyawa lagi. Orang itu bukan lain adalah lelaki berpakaian ringkas yang menyanggul pedang tadi. Menilik tubuhnya masih hangat, Jelas dia belum berapa lama yang mati. Tetapi Hunting tak menemukan barang sebuah luka pun pada tubuh orang itu. Aneh, apakah yang menyebabkan kematian orang itu? Tiba-tiba ia tersadat. Pikirnya, Ah, segala sepak terjangsin Chiu Itkun dalam gedung ini tentu telah diketahui pengemis sakti Chong Tu. Dan jelas pula bahwa selain dirinya, Masih terdapat orang lain juga dapat menyelidiki gedung itu. Bayangan yang luar biasa cepatnya tadi, Kalau salah seorang penjaga gedung itu tentulah dapat mengetahui jejaknya. Tetapi jelas orang itu tak menghiraukan dirinya dan terus melesat pergi. Jelas tentu orang lain. Ah, ternyata malam itu tak sedikit jumlahnya orang luar yang menyelidiki gedung besar itu. Demikian pikir Han Ping. Tiba-tiba Han Ping terkejut ketika merasa belakangnya disambar angin lembut. Buru-buru ia berputar tubuh dan memandang ke muka. Ah, seorang darah berpakaian hitam yang tubuhnya kecil dan pada punggungnya menyanggul dua batang pedang, tampak berdiri pada jarak dua-tiga meter. Matanya berkilat-kilat memandang ke arahnya. Keduanya saling beradu pandang. Sampai beberapa saat, mereka tak berkata apa-apa. Han Ping meletakkan mayat yang masih dipegangnya lalu pelahan-lahan mundur. Sejak didamperasi darah baju ungu, ia agak jeri terhadap orang perempuan. Tetapi karena khawatir diserang, maka ia pun hanya mundur tanpa berputar tubuh. Berhenti bentak darah baju hitam itu dengan nada dingin. Han Ping hampir melonjak kaget tetapi ia pun berhenti juga. Darah haju hitam itu pelahan-lahan maju menghampiri. Pada jarak satu-dua meter di hadapan Han Ping, ia berhenti dan berseru dingin. Apakah engkau orang gedung ini buka sahut Han Ping? Tiba-tiba darah itu tersenyum. Bagaimana engkau dapat membuktikan keteranganmu itu? Mengapa harus membuktikan Han Ping berseru heran? Kita tak saling kenal dan tak dendam-dendam. Tak ada hubungan apa-apa, Hektometer. Jika engkau tak dapat membuktikan ucapanmu tadi, darah baju hitam itu melirik ke arah mayat, engkau tentu akan mengalami kesudahan seperti dia. Diam-diam Han Ping menimang, malam ini yang datang ke gedung sini, kemungkinan tentu orang yang memusuhi Sin Chiu It Kun. Ah, lebih baik aku mengalah saja. Ia segera menjawab, harus bagaimana caraku membuktikan gadis itu tertegun. Rupanya ia tak mengira kalau menerima pertanyaan begitu. Sahutnya, mudah saja. Jika engkau memang bukan gedung ini, lekas keluar dari sini dan jangan mengurusi apapun yang terjadi dalam gedung ini. Han Ping tersenyum, memang amat mudah sekali. Tetapi izinkanlah aku bertanya kepada Nona. Apakah maksud Nona menyuruh aku keluar dari gedung ini? Tengah malam Nona berkunjung kemari tentu bukan tak ada sebabnya. Karena aku sendiri, jika tak ada urusan tentu tak mungkin tengah malam buta begini datang kemari. Sekali lagi ku katakan kepada Nona, bahwa aku bukan penghuni gedung ini. Jika Nona tak percaya, memang amat sukar darah baju hitam itu tertawa dingin. Sepanjang hidupku, tak pernah aku bicara sebanyak saat ini. Biarlah malam ini ku beri pengecualian kepadamu. Hektometer, jika engkau tak mau keluar dari gedung ini, bagimu tiada gunanya malah membahayakan. Apa yang akan terjadi malam ini sangat berbahaya sekali. Menilik umurmu masih begini muda dan rupanya bukan orang persilatan, maka ku nasihati, Han Ping tersenyum, terima kasih atas nasihat Nona. Tetapi mati hidup seseorang itu tiada yang dapat mengetahui. Ia berputar diri lalu loncat ke atas rumah. Berhenti tiba-tiba darah baju hitam itu membentaknya, apakah engkau bisa lari sekali tangan mengayun, selarik sinar putih meluncur ke arah pemuda itu. Setelah berada di atas rumah, Han Ping loncat pula ke bawah, di tempat yang gelap. Kalau loncat ke atas, ia khawatir Nona itu tentu tetap tak mau melepaskannya. Tindakan Han Ping itu, membuat geram si darah baju hitam. Cepat ia susuli lagi dengan dua lontaran senjata rahasia. Tetapi Han Ping sudah loncat turun ke bawah. Darah itu memandang kian kemari tetapi tak dapat melihat bayangan Han Ping yang sudah melenyapkan diri. Darah itu mendengusuh, manusia licinya lantas melayang ke atas rumah. Tetapi di empat penjuru, ia tak dapat melihat Han Ping. Diam-diam ia terkejut atas kegesitan Han Ping. Di tempat persembunyiannya, Han Ping tak berani melongok keluar. Ia tahu kepandaian darah itu hebat sekali. Setelah darah itu pergi barulah ia berani keluar. Memandang ke langit, ia menghelap apas panjang. Ia terus hendak loncat ke atas rumah untuk mencari Chong Tzu. Tetapi tiba-tiba ia teringat untuk memungut senjata rahasia yang dilontarkan si Dara baju hitam tadi untuk ditunjukkan Chong Tzu. Pengemis sakti itu tentu dapat mengenal nama si Dara. Segera ia melangkah ke bawah pohon jambu. Pada batang pohon itu menancap sebatang jarum perak dengan panjang tiga dim. Tetapi ketika mencabut dan memeriksa, ternyata jarum itu tidak sama dengan jarum biasa. Ujungnya pecah dua, merupakan bentuk daun yang amat kecil sekali. Karena pengalamannya amat terbatas, Chong Tzu tak tahu nama jarum rahasia itu. Setelah menyimpannya ia terus hendak melangkah pergi. Tetapi tiba-tiba dari belakang terdengar dengus tertawa dingin, ku kira engkau memiliki ilmu naik ke langit, kiranya hanya bersembunyi di tempat gelap saja. Hektometer, sungguh memalukan engkau mengaku dirimu sebagai seorang anak laki-laki dan peratan itu benar-benar telah menyinggung perasaan haunting. Seketika meluaplah darah panasnya. Serentak ia berputar tubuh. Si Dara baju hitam berada pada jarak tiga-empat meter. Janganlah Nona berkata semenak hati sendiri. Aku tak kenal padamu maka aku pun mengalah saja. Tetapi jangan mengira kalau aku sungguh-sungguh takut kepadamu. Serunya. Dara itu tertegun. Rupanya ia tak menyangka kalau mendapat penyahutan demikian. Katanya, apakah engkau berkata kepadaku? Di sini selain engkau dan aku, tiada orang lain lagi. Sudah barang tentu berkata kepadamu bukan kepalang marah darah itu. Tiba-tiba ia menggeliat, engkau berani memaki aku, Han Ping juga masih berdarah panas. Melihat sikap darah itu makin sombong, ia cepat menukas, mengapa tak berani darah itu memandang lekat dua kepada Han Ping. Beberapa saat kemudian ia tersenyum, engkau berani memaki karena engkau tak tahu aku ini siapa. Jika sudah tahu, tentu engkau takkan berani memaki aku sikapmu terhadap orang yang begitu memandang rendah, sudah pantas kalau didamprat. Hai, jika tak ingat engkau ini seorang perempuan tentu dari tadi sudah ku beri hajaran. Komat Rims 2, AXD 002, Edi Saputra, Echersil Dejavu.wordpress.com, darah itu gelengkan kepala menghela nafas, seingatku, belum pernah aku berhadanan dengan orang yang sekurang ajar engkau. Boleh dikata engkau lah manusia di dunia yang pertama berani memaki aku. Han Ping tertawa dingin, sebagai seorang lelaki, sesungguhnya aku malu untuk bertengkar dengan anak perempuan. Tetapi karena engkau terus-menerus menghina, terpaksa aku tak tahan, tiba-tiba ia sadar bahwa kalau terus-menerus ribut mulut dengan darah itu, entah kapan nanti baru selesai. Maka ia tak mau melanjutkan pembicaraan lagi. Berputar tubuh terus loncat ke atas rumah dan lari. Darah itu masih terlongong dua. Ia lantas tertegun mendengar makian Han Ping. Seumur hidup baru pertama kali itu ia didamprat tajam oleh orang. Ketika sadar, ia hendak mengejar Han Ping. Tetapi pemuda itu sudah tak tampak lagi bayangan Naya. Ia banting dua kaki dan memaki seorang diri, Jangan harap engkau ketemu aku lagi. Sekali bertemu tentu akan kuhajar sampai rontok gigremu. Makian itu bernada cukup keras sehingga Han Ping masih dapat mendengarnya. Tetapi ia anggap tak perlu melayani. Setelah melintasi beberapa bangunan rumah, tibalah ia di sebuah halaman yang indah. Penuh dengan tanaman bunga seruni dan dahlia yang tengah mekar. Walaupun saat itu dalam pertengahan musim rontok tetapi bunga dua itu tetap segar. Diam-diam ia merasa heran juga. Halaman ini sunyi senyap, jarang dikunjungi orang. Tetapi mengapa dihias dengan aneka bunga yang begitu indah, pikirnya. Tiba-tiba gerumbul bunga yang di tengah halaman itu bergoyang dua dan menyusul terdengar suara teriakan perlahan, Budak, lekas engkau beristirahat. Malam ini kita siadua saja kemari itulah suara si pengemis sakti Chang Tu. Han Ping cepat loncat turun. Tampak pengemis tua itu sedang duduk bersandar pada gerumbul pohon bunga. Hawa arak menyelubungi bau bunga yang harum. Banyak sekali pertanyaan yang Han Ping hendak ajukan. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, si pengemis sakti sudah mendahului, pengemis tua mengira kalau dia sendiri memperoleh berita rahasia itu. Siapa tahu ternyata telah tersiar di luar. Budak, jika engkau beraya lagi beberapa saat engkau tentu akan menjumpai banyak kesulitan. Habis berkata pengemis itu segera mengambil buli dua arak dari punggungnya lalu meneguknya. Rupanya banyak sekali jago dua sakti yang datang ke tempat ini, kata Han Ping. Pengemis sakti itu tersenyum, bukankah engkau telah kesomplokan dengan seorang darah baju hitam yang tingkahnya berandalan? Jika tak salah, engkau pasti menerima damperatannya. Hai, lo ciam put tahu semua? Han Ping kaget. Jika tahu dan mengatakan hal itu, bukanlah suatu kepandaian namanya, Sahut Chong Tu. Han Ping menghela nafas pelahan, serunya, malam ini aku dimaki-maki dua orang. Yang satu membuatku diam tak mampu menjawab. Yang satu, membuat aku naik darah. Chong Tu tertawa, darah baju hitam itu memang terkanal berandalan di daerah sepak. Tidak mengherankan kalau diam memakimu, melihat pengemis itu tenang dua saja mendengar diri Han Ping dimaki orang dan bahkan mengatakan memang sudah selayaknya, Han Ping mendengkol juga, jika tak mengingat dia itu seorang anak perempuan, tentu sudah kuhajarnya uh, budak perempuan itu tak boleh dibuat men dua. Lebih baik engkau jangan cari perkara dengan dia, kata si pengemis sakti seraya meneguk araknya lagi. Kalau begitu lo ciam put tentu kenal padanya. Sahut pengemis sakti, pengemis tua ini tak takut setan belang tetapi terhadap budak perempuan itu agak gentar juga. Aku tak mampu menghajarnya, apalagi engkau, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya karena teringat waktu dibiara tempoh hari, Han Ping pernah menyaksikan bagaimana ia telah dihina oleh seorang jelita baju hijau. Han Ping seorang pemuda yang berwatak keras. Meluaplah darah panasnya mendengar kata-kata pengemis sakti itu, serunya, kalau begitu, apabila bertemu dengan dia lagi, aku tentu hendak minta pelajaran kepadanya pengemis sakti tertawa gelak. Dua, ho, darahmu mudah panas, Buddha Han Ping heran mengapa pengemis itu malah tertawa begitu bebas, mengapa lo ciam put tertawa begitu lepas. Apakah tak takut didengar penghuni gedung ini? Sin Ciu Itkun memang licin sekali. Sebenarnya malam ini dia hendak mengadakan rapat dengan semua anak buahnya. Tetapi mendadak dibatalkan, sehingga kita mendapat hidung panjang, tiba-tiba Han Ping teringat ketika Keliru masuk ke dalam kamar tawanan sidara baju ulu. Lelaki berjubah panjang itu mengatakan bahwa Chung Chu, majikan, akan datang, ia duga yang dimaksud dengan sebutan Chung Chu itu, tentulah Sin Ciu Itkun sendiri. Tetapi mengapa mendadak dia tak jadi datang? Karena tak mempunyai pengalaman, apa yang terkandung dalam hati tentu serentak ditanyakan. Apakah kedatangan kita ke gedung ini, sudah diketahuinya? Tetapi gedung ini penuh dijaga dengan penjaga dua yang bersembunyi sekalipun belum tentu dia tahu tentang kedatangan kita tetapi ternyata yang datang ke sini, bukanlah hanya kita berdua saja, tiba-tiba pengemis sakti itu teringat sesuatu maka ia tak melanjutkan kata-katanya lagi. Ia serentak berbangkit. Melihat pengemis itu bersikap tegang, Han Ping pun ikut berdiri dan bertanya, kenapa sambil gelengkan kepala Chung Chu menyahut pelahan, ikhtian Heng memang luar biasa lihainya. Kalau dia sampai tak datang, tentulah sudah memasang jerat. Mungkin juga dia sebenarnya sudah berada dalam gedung ini tetapi bersembunyi, Han Ping tertegun. Sejanak ia memandang sekeliling penjurut katanya, ah, tak mungkin. Para penjaga banyak yang kulukai. Jika ikhtian Heng sudah berada di sini, tak mungkin ia hanya berpeluk tangan saja, Chung Chu menghela nafas. Dia seorang manusia yang berhati dingin. Jangan cepat-cepat menilai dia dengan ukuran orang biasa berhenti sejenak. Ia berkata pula, darah baju hitam itu, apabila turun tangan tentu amat ganas sekali. Orlah karena itu setiap tokoh di kalangan rimba hijau, penyamun, daerah sepak, jare kepadanya. Untung dia jarang keluar sehingga sulit untuk orang hendak menemuinya. Kalau dia sering keluar ke dunia persilatan, mungkin sudah terjadi geger. Sebagian besar penjaga dua gedung ini tentu rubuh di tangannya, Han Ping hendak mencela darah baju hitam yang ganas itu tetapi teringat bahwa yang dihajar itu anak buah Sin Chiu It Kun, diam-diam ia tak jadi mencela. Tampak pengemis sakti memandang ke langit. Rupanya dia tengah menghadapi suatu persoalan sulit. Han Ping pun tak mau menggangunya. Ia melontarkan pandangan menyelidik ke arah gedung di sebelah depan. Luasnya hampir setengah bahu. Kecuali dihias dengan aneka bunga, pun terdapat juga sebuah gunung-gunungan palsu yang dibuat orang. Di bawah gunung-gunungan itu, terdapat sebuah umpang air seluas satu tombak. Empat buah rumah berderet-deret jadi satu. Setiap rumah menghadap ke kebun bunga, kedua jendelannya besar yang tertutup, asal terbuka tentu dapat melihat keluar. Setelah meninjau keadaan di sekeliling halaman itu, kembali ia berpaling kepada pengemis sakti. Tampak pengemis itu tengah memandang sebatang pohon bunga dengan tak berkedip, Han Ping tahu pengemis tua itu cerdas dan banyak pengalamanlah tak berani mengganggunya. Dalam pada itu diam-diam perhatiannya tertumpah kepada si darah baju hitam. Mengapa seorang darah yang begitu muda belia, mempunyai kewibawaan yang sedemikian hebat? Bahkan seorang tokoh macam pengemis sakti pun juga jari kepadanya. Darah muda Han Ping kembali meluap. Makin keras keinginannya untuk mengadu kepandayan dengan darah itu apabila kelak bertemu lagi. Karena memikirkan hal itu, hatinya terasa gelisah, ia segera berjalan menurutkan jalan kecil yang terbuat daripada batu dua kecil yang bundar, menuju ke rumah di sebelah kanan. Naik ke atas titian, terdapat serambi yang mengalingi kebun bunga itu. Titian dipagari oleh pagar merah yang membatas kolam dengan kebun. Juga jendela rumah itu indah sekali buatannya. Berbentuk bundar dan dihiasi dengan huruf dua doa puji kebahagiaan dan keselamatan. Makin heran Han Ping dibuatnya. Masakan di dalam sebuah pedesaan yang terpencil sunyi, terdapat sebuah gedung yang begitu indah. Seketika timbulah rasa ingin tahu dari pemuda itu. Ia tak peduli segala apa, pokoknya hendak mengetahui apakah yang berada dalam ruangan rumah itu segera ia melangkah maju dan hendak mendorong daun jendela. Tepat pada saat itu dari belakang terdengar suara gelak tertawa dari pengemis sakti Chong Tu. Buru-buru Han Ping tarik pulang tangannya dan berpaling ke belakang, menghampiri ke tempat Chong Tu. Heran mengapa pengemis tua itu tertawa seorang diri. Begitu melihat wajah pengemis itu berseri gembira meneguk buli-buli araknya, Han Ping tak berani mengganggu dan hanya berdiri di sampingnya. Setelah dua kali meneguk, pengemis itu letakkan buli-bulinya, mengusap mulut lalu melirik ke arah pemuda itu, menyengir seperti kucing tertawa. Sudah tentu Han Ping geli melihatnya. Han Ping hendak bertanya tetapi kembali didahului pengemis sakti lagi, Budak, engkau tentu makin heran melihat keadaan gedung ini. Bukan mendengar pertanyaan yang tak diinginkan itu Han Ping menyahut tenggan, memang istimewa sekali pembuatan rumah ini, pengemis tua ini masih menganggap dunia kosong belaka. Selamanya tak peduli rumah orang bagus atau tidak. Bagaiku hanya merasa gedung ini memang luar biasa dari biasanya. Turut pendapat pengemis tua, gedung ini tentu mempunyai keistimewaan yang hebat. Mendengar pernyataan itu, kembali Han Ping keliarkan matanya ke sekeliling penjuru. Dalam hati ingin menjawab pernyataan si pengemis tetapi mulutnya tak tahu bagaimana harus mengucap. Sekali lagi pengemis sakti melirik Han Ping. Melihat pemuda itu diam saja, ia berkata pula, tak kira mereka begitu cermat dan hati dua sekali. Setiap langkah direncanakan dengan teliti. Budak, mungkin engkau masih hijau sehingga tak mampu melihat rahasia dari perangkap mereka. Anak muda memang mudah tersinggung. Demikian pula dengan Han Ping. Ia merasa tersinggung mendengar kata-kata pengemis sakti itu. Sambil mendenguskan hidung, ia menyahut, kedatanganku kemari, pun juga atas perintah Lociampua. Tetapi mengapa Lociampua mengatakan hal dua yang tak ku mengerti? Adakah Lociampua merasa takut pengemis sakti tertawa gelap dua, seumur hidup pengemis tua berkelana di dunia persilatan, pernah basah kuyuk dalam air, pernah terbakar dalam api, pernah menerjang gunung golok hutan pedang. Tetapi selama itu belum pernah pengemis tua ini merasa gentar. Masakan setelah menjelang liang kubur, pengemis tua masih temaha hidup takut mati kalau biasanya, Han Ping tentu tak dapat menjawab. Tetapi entah bagaimana pada saat itu setelah mengetahui bahwa gedung itu milik Ihtian Heng, ia benar tak mau melepaskan kesempatan itu. Segera ia berseru dingin, jika Lociampua memang sudah niat datang kemari dan tak takut apa-apa, maka sekalipun gedung ini penuh dengan keandahan apa saja, kita harus tetap menerjangnya diam-diam. Pengemis sakti Chongcu menganggap watak Han Ping itu lebih tak sabaran dari dirinya. Diam-diam ia hendak menghajar adat pada anak muda itu. Bagi pengemis tua ini, bukan soal takut atau tidak takut. Melainkan aku tengah berpikir apakah yang tersembunyi dalam ruang kamar itu, ia melihat ke arah Gunung Dua Anpalsu katanya pula, menilik gelagatnya, bukan hanya kamar itu yang ada apa-apanya, pun Gunung Dua Anpalsu itu juga tidak sewajarnya. Didirikannya di tempat ini tentu bukan tak ada sebabnya. Dia habis berkata kembali pengemis sakti itu memandang Han Ping untuk menunggu reaksinya. Benar seperti yang diduga pengemis sakti, seketika menggeloralah hati Han Ping. Ia anggap pernyataan pengemis itu memang benar. Berpaling ke arah pengemis sakti, segera ia berseru dengan bersemangat. Menurut pandangan Locian PWE, tempat ini tentu ada apa-apa yang patut dicurigai. Mumpung Ihtian Heng tak muncul, bukankah kita dapat menyelidikinya Han Ping duga, pengemis sakti itu tentu akan menyetujui sorannya. Tetapi di luar dugaan, malah berkata dengan wajah serius, jangan, jangan. Sekalipun dia tak muncul tetapi menurut pernitungan pengemis tua, hal itu memang mencurigakan sekali. Jika tak salah, sesungguhnya Ihtian Heng sudah datang tepat pada waktunya. Dan yang datang ke sini tak sedikit jumlahnya. Semisal dengan darah baju hitam yang engkau jumpai tadi, juga datang kemari. Dengan begitu, nanti malam tentu akan terjadi keramaian yang hebat. Jangan engkau terburu nafsu dulu. Jika kita bertindak secara gagabah, siapa tahu kitalah yang akan terbentur dengan kesulitan. Tak perlu mengatakan yang lain dua, cukup darah haju hitam itu saja sudah cukup untuk menyulitkan kita. Bukan karena pengemis tua takut urusan, tetapi sesungguhnya budak perempuan itu memang bisa membuat kepala orang pusing, baru pengemis sakti berkata sampai di situ, tiba-tiba dari balik gustung gunungan palsu terdengar suara melengking, Hai, sebagai seorang ciampuan, ternyata engkau tak segan merangkai cerita panjang lebar tentang ketidakbenarnya kedatanganku. Sungguh tidak tepat sekali pengemis sakti memandang Honping, kerutkan dahi. Dan Honping pun juga memandangnya. Keduanya bertukar pandang beberapa jenak lalu sama-sama berpaling ke arah gunung duaan palsu itu. Dari balik gunung guungan muncul si darah baju hitam yang punggungnya menyanggul sepasang pedang. Memandang si pengemis tua, berkatalah darah itu seolah-olah kepada dirinya sendiri, orang yang sudah berumur begitu tua tetapi di belakang masih suka mengomongkan seorang muda. Hektometer, benar-benar orang bisa geli, enak sekali ia mengucap tetapi bagi telinga orang, seperti ditusuki jarum. Honping berpaling ke arah Chong Tu tetapi pengemis tua itu malah memandang ke lain jurusan. Seakan-akan tak mendengarkan kata-kata si darah tadi. Melihat itu taulah Honping bahwa Chong Tu tak mau bentrok dengan darah itu. Jelas kata-kata darah itu ditujukan pada pengemis sakti Chong Tu, tetapi mengapa pengemis itu diam saja? Diam-diam Honping penasaran sendiri. Masakan seorang ciampu yang ternama, Mendit saja didamperat seorang darah. Kali ini Honping tak mau mengalah lagi. Ia tersenyum tawar, serunya, seorang anak perempuan tetapi bicara begitu tak mengindahkan terhadap seorang ciampu di luar. Dugaan darah baju hitam itu tak marah didamperat Honping. Ia hanya memandang pemuda itu dengan dingin, Bukan urusanmu, lebih baik jangan ikut campur. Jika tak mengingat engkau pendatang baru dalam dunia persilatan, tak mungkin ku biarkan engkau bersikap begitu kepadaku, jawab Honping, engkau bilang urusan ini tak menyangkut diriku. Tetapi Chong Lo ciampu sedang berbicara padaku. Dan lagi mataku tak dapat membiarkan engkau bersikap begitu. Belum Honping selesai bicara, darah itu sudah menukas, sudah beberapa kali aku telah melanggar pantangan memberi kelonggaran kepadamu. Tetapi rupanya engkau tak kenal gelagat, semakin dapat hati semakin melonjak. Apakah karena engkau merasa punya sandaran muka berani menghina aku Honping tertawa nyaring, terima kasih atas kebaikan Nona memberi kelonggaran kepadaku. Tetapi segala tindakanku ini, sama sekali bukan karena mengandalkan bantuan orang. Aku yang berbuat, aku sendiri yang tanggung akibatnya. Ah untung engkau seorang anak perempuan, coba seorang lelaki, hektometer, hektometer tentu lainlah tindakanku, darah baju hitam itu tertawa menyeringai. Lalu apa tindakanmu kepadaku? Ingin benarku dengar pernyataanmu setelah beberapa saat bicara dengan darah itu, kemarahan Honping pun agak reda. Apalagi darah itu tidak marah dan marah selalu tersenyum, Honping merasa sungkan juga. Ia menghela nafas panjang, ujarnya, engkau datang kemari karena ikhtian heng, begitu pun aku. Karena ikhtian heng tak ada, mengapa aku harus bertengkar dengan Nona? Aku tak akan mencampuri urusanmu, engkau pun jangan peduli urusanku. Tiba-tiba darah itu mengerutkan kening dan berseru dengan dingin, engkau tak mau marah kepadaku. Tetapi akulah yang akan marah kepadamu. Honping maju dua langkah katanya, jika Nona menghendaki begitu terpaksa aku pun akan melayani data itu. Menggeliat maju ke muka seraya tertawa, Ih, engkau mau mengajak berkelahi marahlah Honping. Ia anggap darah itu keliwat congkak dan perlu dihajar. Serunya, aku seorang anak laki, jika Nona hendak berkelahi, aku bersedia mengalah tiga jurus, kata-kata itu bagai minyak yang menyiram api kemarahan si darah. Seketika wajahnya memancarkan hawa pembunuhan. Tanpa banyak bicara, ia maju mendekat dan lepaskan tiga buah pukulan ke udara, aku malas banyak bicara dengan engkau. Seperti yang engkau kehendaki, aku sudah memukul tiga kali, nah, sekarang giliranmu yang turun tangan Honping pasang kuda-kuda seraya mempersilahkan orang, silahkan Nona menyerangku, segala tata kerogrengsek ujar darah itu seraya melangkah kanan Honping. Tangannya kiri menghantam dada orang. Honping menyurut ke belakang tiga langkah tetapi darah itu mendesak maju sambari ayunkan kedua tangannya. Dalam sekejap mati saja, dua belas pukulan telah mencurah dari tangan darah itu. Serangan itu benar-benar mirip dengan hujan mencurah. Dua belas pukulan susul menyusul tak memberi kesempatan pada lawan. Honping terpaksa harus mundur sampai enam langkah. Diam-diam ia terkejut heran melihat serangan berantai yang menambur laksana kilat menyambar cepatnya itu. Setelah kedua belas pukulan darah itu selesai, barulah Honping dapat berdiri tegak. Mengempos semangat, ia balas menghantam seraya menerjang. Darah itu tertawa dingin. Tangan kanan menarik ke belakang sehingga tenaga pukulan Honping terseret ke samping. Kemudian tangan kiri darah itu bergerak dengan jurus menutup pintu mendorong rembulan untuk merangsak bahu Honping. Honping terkejut karena gerakan tangan darah itu mempunyai daya sedot yang hebat. Honping pun tak mau kalah hati. Ia kokohkan kedua kakinya, sambil bertegak dada dan menarik kembali tangannya serta tangan kiri mencengkeram pergelangan si darah dengan jurus Kin Leong Chiu. Tangan kiri darah itu bergerak cepat sekali. Pada saat ujung jarinya menyentuh bahu Honping, tangan kiri pemuda itu pun sudah menyentuh pergelangan tangan si darah juga. Huh, keduanya menyurut mundur untuk menghindari serangan masing-masing. Sejak beradu pandang, keduanya maju saling menyerang lagi. Kali ini Honpir tak berani memandang rendah mereka bertempur cepat dan saling dahulu mendahului untuk merebut kesempatan. Yang tampak hanya dua sosok bayangan yang bergamburan macam orang menari cepat. Sepuluh jurus kemudian, sukar dibedakan mana si darah mana Honping. Pengemis sakti Chong Chiu enak dua saja melihat pertempuran seru itu. Ia mengambil buli, buli araknya. Sambil minum sambil menikmati pertempuran. Ia pernah berkelahi dengan Honping dan tahu bahwa pemuda itu memiliki kepandayan sakti. Ia percaya darah baju hitam itu tentu tak mampu melayani sampai 50 jurus. Tetapi di luar dugaan, makin lama pertempuran itu makin berjalan seru. 50 jurus cepat berlalu dan ternyata si darah bukannya kalah, malah makin hebat serangannya. Jurus yang digunakan makin aneh dan jarang tampak di dunia persilatan. Selain luar biasa cepatnya, pun setiap serangannya selalu tepat mengarah pada bagian yang berbahaya. Tetapi gerakan Honping pun makin lama makin dasyat. Pukulannya sekeras palu besi yang mampu menghancurkan batu karang. Gerak perubahannya sukar diduga. Tanpa disadari, pengemis tua itu makin tertarik perhatiannya. Diam-diam ia menimang, kedua anak muda itu saling mengeluarkan ilmu kepandayan yang luar biasa. Yang satu pukulannya keras. Gerakannya terang-terangan tetapi mengandung perubahan yang sukar diduga. Yang lain, gerakannya cepat sekali dan ganas. Jika dapat menggabungkan kedua ilmu itu menjadi satu, rasanya di dunia ini tentu tak ada yang dapat menandinginya, Honping memang berada tinggi. Mendengar gerutu si pengemis tua dalam menilai pertempuran itu, seketika meluaplah kemarahannya. Dengan menggembor keras, ia lontarkan dua buah pukulan. Tampaknya tiada bertenaga, tetapi waktunya tepat sekali. Seketika darah baju hitam itu dipaksa mundur tiga langkah. Darah itu tampaknya menderita luka dalam yang parah. Tubuhnya menggigil dan tiba-tiba ia muntah darah lalu pejamkan mata. Pada saat itu jika Honping mau menghantam lagi, darah itu pasti binasa. Tetapi pemuda itu tak mau menyerang lagi. Ia tegak sambil menengadah ke langit, seperti merenungkan sesuatu. Berselang beberapa jenak setelah tegak berdiam diri, darah baju hitam itu tiba-tiba melengking dan menyerang lagi dengan kedua tangannya. Honping terpaksa menangkis. Tetapi tiba-tiba ia mendengus tertahan dan mundur sampai lima langkah lalu rubuh. Pada saat ia rubuh, tiba-tiba ia menggembur keras dan menghantam. Tidak keras tampaknya gerak pukulan itu. Tetapi tiba-tiba darah baju hitam itu melengking kaget ketika dirinya terdorong oleh suatu tenaga dasyat sehingga terlempar ke udara dan jatuh terkapar di tanah. Seketika suasana hening lelap, di bawah sinar bintang di langit kelam tampak dua sosok tubuh anak muda menggelepak di tanah. Keduanya sama-sama menderita luka dalam yang parah sekali sehingga tak mampu duduk. Seorang tokoh persilatan termasyur macam Chong Tu, tetap tak mengerti apa sebab kedua anak muda itu terluka. Matanya si pengemis yang jeli dapat melihat ketidakwajaran wajah Honping. Diam-diam ia terkejut. Ia tahu pemuda itu terkena pukulan yang amat beracun. Merabadai pemuda itu, ia makin percaya bahwa pemuda itu terluka dalam yang parah. Chong Tu tertegun. Ia tundukkan kepala merenung. Tetapi tetap tak dapat mengetahui ilmu pukulan yang digunakan darah baju hitam itu. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap langkah orang mendatangi. Ketika berpaling, Is melihat seorang tua berjubah biru dan berjenggot panjang, tengah muncul dengan langkah pelahan. Wajahnya keren sekali, langkahnya syarat. Tanah yang dilalui, meninggalkan bekas telapak kaki yang cukup dalam. Matanya memandang ke arah si darah baju hitam yang masih menggeletak di tanah. Pengemis sakti Chong Tu cepat dapat mengenal orang tua itu dan secepat itu ia pun segera siap dua. Setelah dekat, orang tua jubah biru tiba-tiba berhenti lalu tertawa dingin. Ku kira siapa? Kiranya engkau pengemis tua? Su jenak berhenti tiba-tiba ia berseru pula dega nada keras. Siapakah yang telah melukai anak perempuanku ini? Lekas bilang Chong Tu menengadahkan muka dan tertawa panjang, apakah kata-kata saudara siangkuan yang keras itu ditujukan kepadaku si pengemis tua ini di sini hanya engkau dan aku? Jika tidak kepadamu, apakah aku bertanya pada diriku sendiri tetapi telinga si pengemis tua ini masih belum tuli? Harap saudara siangkuan jangan berteriak begitu keras pengemis busuk bentak orang tua jubah biru itu, lain orang memang takut kepadamu, tetapi aku siangkuan ku tak takut pengemis sakti Chong Tu tertawa dingin, kalau engkau tak takut kepada pengemis tua, masakan pengemis tua takut kepadamu dengan menggembor keras, siangkuan ku terus menghantam. Angin keras mendesir ke arah si pengemis sakti. Tetapi dengan tertawa dingin Chong Tu gerakan tangan kanan menangkis. Des, dua tenaga sakti saling berbentur. Dan tubuh kedua jago tua sama-sama berguncang. Siangkuan ku tarik pulang tangannya lalu berseru, Ahaha, nama pengemis sakti benar-benar tak kosong. Silahkan terima lagi sebuah pukulanku pengemis sakti Chong Tu bersiap dan menjawab, Silahkan, pengemis tua siap melayani. Pada saat siangkuan ku hendak dorongkan kedua tangannya, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan batalkan gerakannya. Dalam adu tenaga ini, salah satu tentu akan menderita luka. Pengemis sakti Chong Tu tertawa gelak dua, HMM kau benar tetapi entah siapa yang akan menderita luka itu. Jiwa pengemis tua ini sih tak berguna, Tetapi saudara siangkuan sebagai pemimpin kaum persilatan daerah utara, Seharusnya meninggalkan pesan, Sahut siangkuan ke, Ah saudara Chong terlalu membuat kecil hati orang. Sebelum bertempur, Aku ingin meminta penjelasan pada saudara Chong Tu tertawa, Dalam hati pengemis tua, Juga mempunyai sebuah hal yang hendak mohon petunjuk saudara. Tetapi karena saudara telah mendahului, Silahkan mengatakan lebih dulu siangkuan kau mendengus dingin. Dengan kepandayan yang engkau miliki, Tak mungkin engkau mampu melukai anakku. Ingin ku tahu, Siapakah yang telah melukai anakku itu melihat jago tua itu menggigil, Chong Tu dapat menduga tentu hatinya sedih sekali. Diam-diam pengemis tua itu menimang dalam hati, Hektometer, Dia sedang sedih dan marah sekali. Jika jadi bertempur dia tentu akan bertempur sampai mati. Orang-orang dari kedua lembah dan ketiga marga, Menyohorkan orang tua ini sakti sekali dan peribadinya termasuk golongan putih. Jika kulayani dia bertempur, Yang untung tentulah ikhtian heng, Karena sampai beberapa saat pengemis tua itu diam saja. Siangkuan kau tak sabar lagi. Berserulah ia dengan keras, Pengemis tua, Orang persilatan mengatakan namamu sebagai pendekar perwira. Tetapi ternyata hanya seorang manusia yang berani unjuk ekor tak berani memperlihatkan kepalanya. Rupanya jago tua siangkuan itu marah sekali sehingga ia tak mau menggunakan panggilan saudara lagi. Berpaling memandang ke arah honping yang masih rebah. Chong tu berseru tawar, Singkuan kau, Agaknya jiwa dari anakmu itu amat berharga sekali. Tetapi masakan jiwa orang lain juga tak berharga menurutkan arah pandang Chong tu yang menumpah kepada honping, Singkuan kau tertawa nyaring serunya, Sekalipun seribu jiwa tokoh-tokoh persilatan yang sakti, Bagiku tetap tak lebih berharga dari selembar jiwa putriku dua butir air mata menitik turun dari pelapuk jago tua itu. Chong tu tergetar hatinya ia tahu bahwa kesadaran pikiran orang si siangkuan itu sudah kacau, Lebih baik ia mengalah. Wanji, Kata siangkuan kau seorang diri, Matilah engkau dengan tenteram, Ayahmu hendak membunuh seribu tokoh persilatan untuk menjadi hambamu di alam bakat. Makin terkejutlah Chong tu mendengar rocahan siangkuan kau yang sudah kacau pikirannya itu. Cepat-cepat ia mencari akal. Tiba-tiba ia berjongkok dan merabah dada hamping. Jantung pemuda itu masih berdepak dan napasnya au masih berhembus sekalipun lemah. Serentak is berseru keras dua, Saudara siangkuan, Lekas periksa apakah putrimu benar-benar sudah meninggal. Antara putih dan hitam. Siangkuan kau tertegun. Sampai sekian lama baru saat itu ia tersadar. Buru-buru ia pun berjongkok dan lekatkan telinganya ke dada putrinya. Tiba-tiba is mengangkat kepala dan menghela nafas longgar. Segala kesedihan, kedukaan, keputus asaan telah lenyap keluar. Sikapnya tenang kembali. Ia berpating ke arah pengemis sakti dan bertanya, Saudara Chong, bagaimanakah persoalan ini? Siapakah yang rebah di hadapanmu itu? Kedua budak itu, sama-sama saling ngotot. Dari berbantah mulut sampai adu pukulan. Sampai lebih dari seratus jurus, tak ada yang kalah dan menang. Akhirnya masing dua mengeluarkan ilmu tenaga dalam yang hebat dengan akibat keduanya sama-sama menderita luka apa? Hanya dua orang yang bertempur seru siangkuanko sambil melongo ke arah honping. Apa? Masakan pengemis tua ini sudi ikut campur dalam pertempuran mereka balas Chong Tu. Siangkuanko gelengkan kepala tertawa dingin. Bagaimana pendapat saudara Chong tentang tenaga pukulanku Chong Chu mengambil buli-buli araknya dan meneguk kemudian menyahut senaknya, tak lebih keras dari kepunyaan pengemis tua Hektometer, mungkin tak lebih lemah dari engkau dengan siangkuanko. Chong Tu tertawa gelak dua, jika saudara siangkuanko tak percaya, nanti setelah kita tolong kedua budak ini, kita cari tempat yang sepi untuk adu jotosan. Kalau saudara Chong mempunyai selera sudah tentu aku pun senang melayani, sahut siangkuanko. Yang penting kita tolong dulu kedua budak ini. Soal adu kepalan itu kelak kita rundingkan lagi, kata Chong Tu. Siangkuanko mengangguk. Setelah kerahkan tenaga dalam ia segera mengurut tubuh si darah baju hitam. Sebenarnya Chong Tu agak bingung bagaimana harus mewolong honping. Ia benar-benar tak mengerti ilmu kepandayan apa yang digunakan dalam pertempuran tadi. Tetapi serta melihat siangkuanko mengurut dua tubuh putrinya, timbulah pikirannya untuk meniru. Segera ia mengurut-turut jalan darah penting pada tubuh honping. Namun sampai sekian lama belum tampak hasilnya. Melirik ke arah siangkuanko, juga jago tua itu belum dapat menolong putrinya. Terdengar siangkuanko menghela nafas dan hentikan pengurutannya kemudian berkata, Saudara Chong, ilmu apakah yang digunakan budak itu sehingga menyebabkan anakku tak dapat sadarkan diri. Balas Chong Tu, ilmu apakah yang digunakan anakmu sehingga budak laki ini tak dapat ku tolong. Belum selesai mengucap, tiba-tiba dari belakang terdengar suara tertawa pelahan lalu suara yang penuh keramahan. Tak perlu kalian berdua gelisah dan sibuk dua. Kedua anak muda itu telah menderita luka dalam yang berat. Harus beristirahat cukup lama baru mereka dapat sadarkan diri, siangkuanko dan pengemis sakti Chong Tu cepat berpaling ke belakang. Tampak seorang lelaki pertengahan umur yang sikapnya seperti seorang terpelajar, berdiri pada jarak setombak jauhnya sambil memandang ke arah kedua jago tua itu. Chong Tu sering tak berbangkit, ikhtian heng, sekali tubuh menggeliat sastrawan pertengah dan umur itu sudah meluncur ke hadapan pengemis sakti, ujarnya, benar, memang aku ikhtian heng. Adakah saudara Chong selama ini tak kurang suatu apa ia segera memberi hormat? Sesungguhnya walaupun sudah mendengarnya tetapi siangkuanko belum pernah melihat ikhtian heng. Kini, dengan sedikit gerak meluncur itu, cukup mengejutkan perasaan hati siangkuanko, pengemis tua memang telah menduga engkau ten tetapi ikhtian heng tak mengunjuk reaksi apa-apa, kecuali tersenyum. Ah, memang aku amat mengagumi perhitungan saudara yang selalu tepat. Jangan menyanjung-nyanjung, pengemis tua tak senang dipuji-puji seru Chong Tu. Ternyata ikhtian heng memang mempunyai peribadi yang kuat. Dia tak ambil pusing ucapan Chong Tu, kemudian ia berpaling ke arah siangkuanko, saudara tentulah siangkuanko yang termasyur dalam dunia persilatan di daerah sepak dengan sungkan, siangkuanko mengiakan. Kembali ikhtian heng memberi hormat, katanya, Ah, sudah lama mendengar kemasyuran namanya, tetapi baru saat ini aku beruntung dapat bertemu, tetapi kebesaran nama saudara, menggema di seluruh dunia. Atulah yang merasa beruntung sekali bertemu, ikhtian heng tersenyum, saudara siangkuan dan saudara Chong, harap membawa kedua anak yang terluka itu ke dalam kamar. Hendak ku periksa dengan ilmu pukulan apa mereka sampai terluka itu. Mudah-mudahan aku dapat memberi obat sejenak siangkuanko memandang ke arah Chong Tu lalu mengangkat tubuh putrinya, jika saudara benar-benar dapat menolong anakku ini, aku tentu akan membalas budi yang setimpal, dapat atau tidak aku memberi pertolongan, sekarang ini belum dapat dipastikan, kata ikhtian heng. Harus perlu, ku periksa dulu baru dapat ku pastikan. Jangan bicarakan soal budi dalam pada bicara itu diam-diam pengemis sakti sudah mengambil keputusan, bahwa ia sudah tak mampu menyembuhkan Hong Ping. Daripada membiarkan anak itu mati, biarlah ia meluluskan sing juridkun untuk mengobati. Cepat ia mengangkat tubuh Hong Ping. Tanpa bicara apa-apa, ia melangkah ke belakang siangkuanko. Dengan segala keramahan budi, Sim Chiu Itkun mempersilahkan kedua orang itu mengkutinya menuju ke sebuah kamar di sebelah kiri. Begitu tiba di muka kamar, pintu segera terbuka sendiri. Dalam kamar diterangi beberapa batang lilin besar. Ihtian heng mempersilahkan siangkuanko dan Chong Tu masuk. Tepat bocah lelaki berumur 3-14 tahun, siap menunggu di empat sudut. Di sampingnya masing dua terdapat meja dengan sebatang lilin merah. Chong Tu sejenak memandang ke sekeliling lalu berpaling ke belakang. Tampak dua anak lelaki berdiri di belakang pintu. Selain keenam budak lelaki itu, tiada lain orang lagi. Di tengah kamar diberi sebuah ranjang kayu. Ihtian heng minta Chong Tu menunggu. Ia hendak memeriksa puteri dari siangkuanko lebih dahulu. Setelah itu baru nanti ku periksa murid saudara Chong Tu membiarkan saja orang menganggap Hon Ping itu muridnya. Ia duduk di kursi dekat dinding. Setelah membaringkan si darah di atas ranjang. Siangkuanko berpaling ke arah Chong Tu. Oh, kiranya dia murid saudara Chong. Pengemis sakti hanya tertawa dingin. Sayang pergemis tua tak punya rejeki mengambilnya sebagai murid, hanya dapat menerima si pengemis kecil. Kalau bukan murid saudara Chong, lalu dari perguruan manakah di atanya siangkuanko? Bagaimana aku tahu Chong Tu marah? Karena mengingat anaknya yang sedang rebah di atas ranjang, siangkuanko tahankan kemarahannya. Ihtian heng mulai memeriksa denyut nadi si darah. Beberapa waktu lamanya, baru ia lepaskan tangan dan berbangkit. Dengan wajah serius ia berkata kepada Chong Tu, Saudara Chong aku hendak minta tanya kepadamu apakah boleh pengemis tua tidak buta tidak tuli, silahkan bertanya kalau ada persoalan sahut Chong Tu. Apakah pemuda itu benar-benar bukan murid pewaris saudara tanya Ihtian heng? Pengemis tua tak mungkin mampu menghasilkan seorang murid seperti ini. Jika tak percaya, terserah sajalah sahut Chong Tu. Ai, ai, dunia persilatan siapakah yang tak tahu kebesaran nama saudara Chong kata Ihtian heng. Saudara ih, bagaimana dengan luka anak itu? Apakah masih ada harapan ditolong seru siangkuanku agak gugup? Turut pemeriksaan tadi puterimu telah terkena pukulan luekang tinggi, kata Ihtian heng. Untuk sementara ini belum dapat ku ketahui jenis luekang itu, jika saudara Chong dapat memberi tahu tentu segera dapat ku cari daya pengobatannya. Chong Tu tertawa dingin jika saudara ih dapat memberi tahu tentang pukulan luekang yang diderita puteri saudara siangkuan itu. Mungkin pengemis tua ini juga dapat menolongnya sepasang metu ikhtian heng agak merentang. Ujarnya, sekalipun tidak tahu luekang itu, aku pun tetap dapat menolongnya. Kalau begitu harap saudara ih segera berusaha menolong jiwa putriku itu. Seumur hidup siangkuanku pasti takkan melupakan budi saudara ih. Empat dua jago tua itu berseru. Ihtian heng tersenyum simpul, ah, janganlah saudara siangkuan mengucap begitu. Sekalipun aku harus kehilangan sedikit tenaga dalam, tetapi karena sudah meluluskan, Tentu tak nanti akan membuat saudara bersedih kehilangan anak. Ia segera memegang tubuh dan baju hitam itu lalu berkata, Dalam waktu memberi pertolongan kepada puterimu, janganlah aku sampai diganggu orang. Oleh karena itu ku harap saudara siangkuan suka menjaga. Tanpa menunggu jawaban, ih tian heng terus loncat ke dalam ranjang dan duduk bersilah. Dia lekatkan kedua tangannya ke punggung dan pinggang si darah. Ia hendak menyalurkan tenaga murni untuk mengobati luka si darah. Melihat itu diambiam pengemis sakti menimang dua, jelas siangkuanku itu amat mencintai putrinya. Jika tian heng sampai berhasil menyembuhkan darah itu ia tentu dapat menguasai siangkuanku. Dengan demikian aku tentu terpencil seorang diri, tiba-tiba terdongar derap langkah orang yang berjalan cepat. Ketika berpaling, ia melihat seorang lelaki gagah berdiri di ambang pintu. Dia mengenakan pakalan kim ih, sutera warna kuning emas, jenggotnya memajang sampai ke dada. Di belakangnya tampak dua orang lelaki. Yang satu bungkuk dan yang satu bertubuh pendek. Ah, mengapa mereka juga kemari? Malam ini benar-benar akan terjadi pertunjukan yang ramai sekali, diam-diam cong tu membatin. Kiranya ketiga pendatang itu adalah ketua gunung Biklosan dan kedua pengawalnya si bungkuk dan si pendek. Karena sedang menumpahkan perhatiannya mengobati si darah, ikhtian heng tak mengetahui kedatangan ketiga tetamu itu. Tetapi keempat bocah lelaki baju putih yang berdiri di samping meja, segera loncat ke pintu dan berjajar-jajar menghadang jalan. Juga kedua bocah baju putih yang semula menjaga di ambang pintu, pun berputar tubuh. Keenam bocah lelaki itu sering tak mencabut badik yang terselip di pinggang masing dua. Pengemis sakti yang luas pengalaman, terkejut melihat keenam batang badik atau pedang pandak yang dihunus keenam bocah itu. Karena jelaslah bahwa enam batang badik itu adalah Tian San Liu Kiam atau enam pedang dari gunung Tian San yang termasyur di dunia persilatan. Ah, memang hehat benari Tian Heng itu, kata Chong Chu dalam hati, dia telah berhasil mendapatkan keenam pedang pusaka dari Tian San yang termasyur seratus tahun berselang, seorang sakti yang bergelar Tian San Kiam Soh telah menerima enam orang murid. Menurut bakat pembawaan keenam muridnya masing dua, Tian San Kiam Soh telah membuat enam batang pedang dan diberikan kepada mereka. Dengan mengandalkan kepandayan ilmu pedang itu, keenam murid Tian San Kiam Soh masuk ke daerah Tionggoan untuk mengadu kepandayan dengan tokoh-tokoh persilatan daerah Tionggoan. Keenam murid itu bukan saja tinggi kepandayannya, pun mereka telah berhasil membentuk sebuah liok hab kiam tin atau barisan gabungan enam pedang. Pedang mereka amat tajam sekali. Dapat memapas kutung logam seperti memapas tanah liat saja. Dengan senjata yang ampuh dan barisan yang tangguh, nama Tian San Liu Kiam segera menggegerkan dunia persilatan Tionggoan. Tiga tahun lamanya Tian San Liu Kiam malang melintang di dunia persilatan Tionggoan. Melihat sepak terjang mereka yang sombong, marahlah keempat partai Kiam Pei, partai yang termasuhur ilmu pedangnya, Butong Pei, Gobi Pei, Ceng Xia Pei dan Kun Lun Pei. Mereka bersatu, untuk mengusir keenam jago pedang dari Tian San itu. Demikian telah disetujui untuk mengadakan pertandingan ilmu pedang. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit sekali, akhirnya Tian San Liu Kiam berenam tadi menderita luka parah. Tetapi mereka masih berhasil lolos dari kepungan keempat partai Kiam Pei itu. Sejak menderita kekalahan itu, Tian San Liu Kiam tak pernah muncul di daerah Tionggoan lagi. Demikian pun dengan keenam pedang pandak yang ampuh itu. Tak pernah lagi orang mengetahui tentang senjata itu. Maka benar-benar mengejutkan bahwa pada malam itu keenam pedang pusaka Tian San telah muncul kembali. Dan yang lebih mengherankan, keenam pedang pusaka itu berada di tangan keenam bocah lelaki. Rupanya siang kuanko tahu juga akan keenam pedang pandak itu. Diam-diam timbulah kecurigaannya. Tetapi karena perhatian terikat akan diri putrinya, ia khawatir akan membuat tak senang hati Sin Chiu It Kun Ih Tian Heng, maka ia diam saja. Tampaknya ketua Biklosan dan kedua pengawalnya sedang menunggu sesuatu. Mereka tak mau segera menerobos ke dalam kamar. Sampai beberapa waktu tiada seorang pun yang berkata-kata. Tiba-tiba si darah baju hitam mengerang pelahan dan menggeliatkan tubuhnya. Melihat itu bukan kepala ngirang siang kuanko, serunya pelahan, ah, anakku, engka sudah sadar tetapi setelah bergeliatan, si darah tak bergerak lagi. Sin Chiu It Kun Ih Tian Heng membuka matu dan melirik ke arah pintu. Setelah melihat lelaki baju sutra emas dan kedua bungkuk dan pendek, ia mengangguk pelahan lalu pejamkan matca lagi untuk melanjutkan penyaluran tenaga murninya kepada si darah. Suasana dalam kamar itu sunyi senyap tetapi penuh dengan ketegangan. Wajah setiap orang berubah tegang. Keenam bocah baju putih itu pun merentang mata, siap sedia. Hanya Ih Tian Seng yang masih melanjutkan pengobatannya kepada si darah, tampak menyungging senyum. Siang kuanko yang berdiri di samping, memandang lekat dua kewajah Ih Tian Heng. Demi melihat It Kun bersenyum, dia pun berdebar-debar diamuk luapan rasa girang. Sepeminum teh lamanya, kepada Ih Tian Seng mulai basah dengan keringat. Dan tak berapa lama ujung hidungnya pun menitikan keringat. Siang kuanko tahu bahwa It Kun saat itu sedang menggunakan tenaga murni yang hebat mengobati luka putrinya. Walaupun ia tak mempunyai hubungan suatu apa dengan Sin Chiu It Kun, tetapi melihat kesungguhan orang memberi pertolongan, mau tak mau jago tua Siang Kuanko itu merasa berterima kasih sekali. Ah, saudara Ih terlalu banyak menghabiskan tenaga. Menurut pendapatku, baiklah kiranya saudara berhenti dan beristirahat dulu, serunya. Namun Sin Chiu It Kun yang tengah mengerahkan penyaluran tenaga murni kepada si darah, tak mengacuhkan permintaan Siang Kuanko itu. Siang Kuanko tidak marah, kebalikannya ia makin merasa berhutang budi kepada Ih Tian Heng. Tak berapa lama, darah baju hitam itu menggeliat lagi sambil julurkan kedua tangannya. Napasnya pun makin mengangsur berat. Matt Tui Tian Heng yang berkilat tajam, memandang ke arah wajah si darah yang sudah mulai memerah lalu merabat pernapasan hidung darah itu. Kemudian ia membesut keringat di dahi si darah. Setelah itu ia kembali pejamkan Matt selalu menghela napas longgar dan mengangguk kepala, Saudara Siang Kuanko, ku haturkan selamat kepadamu. Luka puterimu ini sudah tak berbahaya lagi. Asal beristirahat dan minum pil buatanku, dia tentu, karena amat berterima kasih sekali atas pertolongan orang, maka cepat-cepat Siang Kuanko berseru, saudara telah merelakan pertolongan besar kepada puteriku. Budi saudara Ih itu, Siang Kuanko kelak akan membalasnya, Janganlah saudara Siang Kuanko mengucap begini, Cegah Tian Heng, jangankan Nona itu adalah puteri kesayangan saudara, sekalipun aku belum kenal aku juga akan menolongnya. Sudah menjadi kewajiban kita kaum persilatan untuk memberi pertolongan kepada orang yang sedang menderita. Ia beristirahat sejenak lalu melanjutkan berkata lagi, Aku Ihtian Heng, selama berkecimpung dalam dunia persilatan, setiap saat dan tempat tentu bersedia menolong orang. Dan sama sekali aku tak mengharap balas apa-apa, ia menutup kata-katanya dengan tertawa nyaring. Mendengar itu pengamis sakti Chong Tudeli Kimete, menyeringai dan mendengus dingin. Sin Chiu It Kun rupanya tahu juga tanggapan sinis dari si pengemis. Ia berbangkit dan turun dari ranjang lalu berjalan mondar-mandir di dalam kamar sambil memanggul kedua tangannya. Sikapnya bebas sekali. Seolah-olah tak mengacuhkan si pengemis sakti dan suasana di luar pintu yang penuh dengan ketegangan itu. Terima kasih telah menonton!